Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar SBDP, tema 1, subtema 1, dasar-dasar gerakan tarian. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh itu sendiri dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana hati, atau tema dalam tarian tersebut. Jadi, gerakan tarian bisa mengekspresikan gerakan senang, sedih, marah, menyambut tamu, dan lain sebagainya. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Kita dapat menggunakan lagu yang ceria apabila gerakan kita tersebut mengekspresikan perasaan kita yang lagi senang. Nah, disini, Imis akan memberi contoh lagu daerah yang bisa mengeringi gerak dasar tarian. Nah, kita sudah lihat kan, begitu banyak lagu-lagu daerah yang terdapat di Indonesia. Kita bisa memilih lagu yang sesuai dengan daerah kita, dan juga tema tarian kita lho. Nah, berikut adalah contoh gerakan dasar tarian. Penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan berada di samping badan dan dilentikan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Nah, sekarang dilanjut dengan gerakan berikutnya. Gerakan ketiga dan keempat. Penari berputar dengan arah berlawanan. Tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Sekarang kita lanjutkan gerakan berikutnya. Penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kedua tangan diletakkan di bahu. Ada pun gerakan berikutnya, yaitu penari bergerak secara bersamaan. Kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Semua penari berjalan beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Nah, dalam gerakan tarian di atas, kita memerlukan selendang, makota, dan baju yang sesuai dengan tarian. Nah, tarian tersebut berasal dari Jawa yang berjudul lagu ilir-ilir. Selain ilir-ilir, kita dapat menggunakan lagu bungong jempa yang berasal dari Aceh. Bungong jempa berarti bunga jempa. Nah, sekarang Miss akan memberikan contoh gerakan dasar tarian bungong jempa. Silakan kamu baca petunjuk yang sudah diberikan. Kemalui gerakan A, gerakan B, gerakan C, dilanjut dengan gerakan D, gerakan E. Nah, setelah itu ada lagi nih, gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Nah, itulah macam-macam gerak dasar tarian yang berasal dari lagu bungong jempa. Sekarang, kamu bisa latihan dengan mempraktekan gerakan-gerakan yang sudah misberikan. Dan tugas kamu, setelah kamu melihat dan mempraktekan gerakan tersebut, silakan ambil video kamu lagi menari gerakan dari bungong jempa tersebut. Setelah selesai, silakan kirim videonya ke Google Classroom ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Thank you so much. Bye.